Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di FW-nya Grid Otto. Ini di depan saya ada, oh iya saya Tribu Olaksono, lagi ada di Gia Semarang. Jadi dalam salah satu rangkaian, Gia Media Drive. Jadi kita diajak untuk nyobain Gia Grand Carnival bersama beberapa media lainnya. Ada Gia Grand Carnival, lalu kemudian ada Sedona. Gia Grand Carnival-nya ada dua nih. Nah, yang saya suka adalah salah satu nilai plus dari Gia Grand Carnival adalah aksesnya. Dia punya banyak, teman-teman. Dan ini dari pintu sampingnya, ternyata juga memberikan banyak pilihan. Sehingga dia bisa memudahkan passenger untuk masuk. Ini kita tahu ini lagi dikunci. Oke. Lalu kemudian dengan tarik mekanis, dia bisa ngebuka. Lalu kemudian, dia bukanya juga bisa dari dalam kelihatan lah ya. Ini pintunya. Sudah berapa tuh? Satu, dua tadi kan. Buka, tutup dari dalam. Lalu kemudian, lagi. Dari tombol yang ada di pilar B, teman-teman. Nih. Ini jadi bisa buat buka, tutup. Sekarang udah kebuka. Sekarang kita pencet untuk nutup. Tuh. Oke. Udah berapa? Udah tiga. Terus sekarang, via remote. Ini kita buka. Tuh. Ini udah metode keempat untuk membuka tutup mobilnya. Pintu samping, sorry. Lalu kemudian, tutup ya. Tadi metode keempat. Sekarang ada metode kelima. Yaitu. Ini metode kelima. Pencet yang gini. Yang ada di dashboard sebelah kanan. Sebelah kanan setir ya, berarti ya. Pencet. Pintu sebelah kiri. Tuh. Jadi total untuk buka, tutup pintu samping, ada lima. Dan itu berlaku di pintu kiri dan kanan. Wow. Oke. Saya ingat dulu. Toyota Foxy juga bisa memberikan kemudahan itu. Dia praktis, tapi juga sekaligus mudah. Karena bisa dilakukan baik mekanis. Kita tarik handlenya maupun elektris. Ada tombol di sini. Lalu kemudian bisa jarak jauh via remote yang ada di modul remote. Lalu kemudian ini kita tutup dua-duanya. Tuh kelihatannya. Pintunya masih buka. Pencet dodo-duanya. Begitu juga dengan pintu belakang. Pintu belakang tadi dengan satu pencet tombol. Lalu dia bisa menutup. Nah kelihatannya. Lalu di sini tutup. Udah berapa tuh? Yang pintu belakang ada satu. Lalu pencet tombol. Ada dua. Lalu kemudian. Di sebelah sini. Kebuka lagi. Udah tiga. Lalu. Yang di sini. Ini juga bisa nih. Dari remote juga teman-teman. Kelihatan gak bener-beneran bisa fokus ya kameranya nih. Tuh. Jadi yang pintu samping kanan kiri itu ada lima metode. Lalu kemudian yang pintu belakang. Yang bagasi itu ada empat metode. Dan itu semua jelas. Memberikan kemudahan bagi passenger. Untuk mengakses, masuk, dan keluar. Dengan lebih mudah. Begitu. Itu dulu teman-teman. Dari saya. Dari. Areal. Pelatarannya Gias di Semarang. Gaik Indul Indonesia International Auto Show. Dalam rangkaian acaranya Media Drive. Kia Grand Carnival. Saya Tribu Laksono. Melaporkan langsung dari Semarang. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di. Evi Live berikutnya. Selamat datang. Selamat datang. selamat menikmati